Pian pun akhirnya memuncak, sebuah rencana ia pilih sebagai jalan keluar dalam kehidupan rumah tangganya. Ada abang mau benerin mesin air di belakang. Oh ya udah, berarti sekarang aku ke bengkel, ambil semuanya, abis itu ke sini lagi ya bang? Makasih ya Tom. Ya, sama-sama bang. Buatlah. Kau mau gak abang suruh? Apa itu bang? Ngambilkan abang ngobeng, tang, martil. Itu apa bang? Untuk bolu itu deh. Untuk bolu itu. Bolo itunya itu rupanya untuk bolo cok sanyo. Tak berapa lama Tommy pun kembali ke rumah kontrakan Pian dengan membawa barang yang dipesan. Ini obengnya, ini tangnya, sama ini martilnya. Ini bang. Oke, makasih ya Tom. Ya. Oh ya, besok kamu jemput abang jam 7 pagi ya. Jangan telat. Siap bang. Yaudah, aku langsung pulang ya. Ya, hati-hati kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pukul 3 dini hari, Pian pun terbangun dari tidurnya. Seketika ia ingat akan rencana untuk menghabisi nyawa sang istri. Ia bekap niyah dengan menggunakan bantal hingga tak mampu bernafas lagi. Ya. 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 Setelah nyawa sang istri tiada, pria 23 tahun ini pun segera menjalankan sandiwaranya. Satu persatu perhiasan milik niyah ia lepas dan sembunyikan. Agar sandiwara ini makin meyakinkan, Pian pun merusak pintu belakang rumahnya. Kemudian ia mengikat dirinya dan membenturkan kepalanya ke tembok agar terlihat sebagai korban perampokan. Terus saya pastikan udal, nggak bernyawa lagi, ya itu baru ngambil perhiasannya supaya dirampok. Alasan saya kan biar dirampok, mau kasih perhiasan, saya simpan. Habis itu baru tongkal pintu itu, baru ngambil tali dekat badan. Dekat badan baru pagi itu kawan itu datang. Tolong ceritakan apa yang terjadi sampai saudari Nia meninggal dunia. Semalam saya dirampok, ada tiga pelakunya. Pelakunya mengambil perhiasan istri saya. Saya dibekap, tangan saya diikat, kaki saya diikat, lalu kepala saya dipukul. Setelah itu saya tidak sadarkan diri, Pak. Pengamatan kami di TKP itu, kalau situasi ini perampokan, kami lihat keadaan rumah tidak dalam kerana berantakan. Biasa-biasa aja. Saya menemukan HP dan perhiasan di dalam tas. Dari kamar kosong. Dari kamar kosong. Katanya ini dirampok. Dari kamar kosong. Dari kamar kosong. Dari kamar kosong. Dari kamar kosong. Setelah melihat kondisi mayat. Yang pertama melihat kondisi mayat. Ada bekas jejak jari pada leher korban. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di TKP oleh TKP tadi. Kita temukan perhiasan. Perhiasan dari korban. Kedamaian dan kebahagiaan mungkin tak pernah hadir dalam kehidupan rumah tangga Pian dan Niah. Namun ini jelas bukanlah alasan pembenaran untuk merampas hak hidup seseorang. Kini hari-hari panjang dalam tahanan akan menjadi ganjaran atasan diwara yang telah Pian mainkan. Kita menerapkan pasal tunggal yaitu 340. Pemudaan berencana. Ancaman ukur masing-masing hidup. Mau sampai waktu yang dikentukan paling lama 20 tahun. Ya saya intinya minta maaf besar-besarnya karena kejadian ini semua. Sama kalau menjagain anak-anak saya itu. Terima kasih telah menonton!